Kita awali informasi pertama sodara, pemerintah Kabupaten Gorontalo mencatat lebih dari 2.000 hektare lahan pertanian yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Gorontalo rusak akibat diterjang banjir dan luapan Danau Limboto. Lahan pertanian yang rusak akibat banjir ini didominasi oleh lahan sawah atau tanaman padi yang banyak tergenang air dan dipastikan mengalami gagal panen. Beginilah kondisi lahan pertanian sawah yang berada di beberapa kecamatan di Kabupaten Gorontalo usai diterjang banjir dan luapan Danau Limboto pada pekan lalu. Banyak lahan pertanian milik warga yang rusak dan terancam gagal panen. Asisten 3 setda Kabupaten Gorontalo mengatakan lahan pertanian di Kabupaten Gorontalo yang terdampak ada seluas 2.760 hektare yang tersebar di kecamatan Tilango, Telaga Jaya, Limboto, Batu Daak, Tabongo, dan kecamatan Telaga Biru. Sementara komoditas tanaman pertanian yang terdampak diantaranya padi, jagung, tomat, dan beberapa komoditas pertanian lainnya. Lahan sawah atau tanaman padi pun menjadi komoditas pertanian yang paling banyak terdampak banjir dan luapan Danau Limboto yang juga masih merendam lahan sawah milik warga. Baik sesuai dengan laporan dari lapangan yang dikumpulkan oleh teman-teman dinas pertanian, itu total lahan pertanian yang terdampak dari luapan air Danau Limboto ini sebesar 2.765 hektare. Itu terdiri dari tanaman jagung, kemudian padi, sawah, kemudian ricah, tomat, dan ketimun terong. Dan ini tersebar di kecamatan yang terdampak yaitu di kecamatan Tilango, kemudian kecamatan Telaga Jaya, kemudian kecamatan Limboto, kecamatan Batu Daak, kecamatan Tabongo, dan kecamatan Telaga Biru. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui dinas pertanian masih terus melakukan pendataan terhadap lahan-lahan pertanian yang terdampak banjir. Berdasarkan luas lahan yang terdampak, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sementara untuk para petani yang lahan pertaniannya mengalami kerusakan atau kerugian akan diberikan bantuan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hingga saat ini luapan Danau Limboto pun masih merendam sejumlah rumah warga yang berada dekat dengan Danau Limboto. Bahkan ketinggian air yang merendam rumah warga ini masih berkisaran hingga 1 meter dan membuat sebagian warga masih tetap mengungsi.